Selamat bergabung, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya yang ada di YouTube dan di ruang keluarga webinar kita. Ini saya sudah terima pesan dari awal, dari, eh, ini sekarang internet oke ya? Internet masih oke, Pak. Saya sudah ganti provider sekarang. Kecepatan saja sampai 150 Mbps sebagaimana diiklankan. Biasanya tidak demikian. Alhamdulillah, sehingga kita sudah, sebelum saya cerita sudah kita tes beberapa kali dalam webinar dan live. Oke, so, kita sampai dulu ini ada Ibu Ariba Inaya, Ibu Jamila Rahmadiyah, Pak Mohamad Halili, Pak Aramantio Adi, tadi saya baca komennya banyak sekali, Ibu Tina Arief, Ibu Yani Kusmawati, dan Pak Zulkifili Ginting. Yang lain sudah banyak lagi, tapi ini yang pertama kali hadir. Kalau nggak salah 20 menit sebelum webinar ya? Sudah hadir. Super sekali. So, ada pesan atau apa yang harus saya perhatikan sebelum kita memulai, Pak Yoyo? Iya, di sini ternyata yang hadir juga bukan hanya dari Indonesia, tapi dari luar negeri juga sudah ada yang bergabung. Ada. Dari Malaysia, ini Pak Afiano, ya, barusan saya baca. Afiano, super sekali. Terima kasih banyak. Ada Pak Afri Fedor Fauzi juga ya. Super, super. Saya ingin semua dibaca, tetapi kalau dibaca semua nanti selesai webinarnya. So, kita banyak sekali di sini orang-orang muda. Saya tidak menyebut anak muda sekarang, karena ternyata YouTube sangat sensitif dengan kata anak ya. Karena banyaknya masalah tentang child and children itu. Jadi, anak muda lebih baik orang muda, karena kita-kita yang, bahkan yang tampil di webinar ini sebagai moderator dan traffic director, kan juga orang muda. Terima kasih, Pak Mario. Terima kasih, Pak Mario. Dan definisinya, definisinya orang yang memulai adalah orang yang muda. Itu saja. Itu karena potensi dari memulai itu menjadikan kita sebersemangat, sebergairah waktu kita masih muda. Karena banyak anak muda yang sudah kehilangan semangat seperti masa depannya tidak bergantung dari suksesnya hari ini. Dan terima kasih, Pak Maripul Anwar, Pak Soko, Pak Adrianus, Pak Saiful, dan semua tim moderator yang hadir di belakang, di tim teknis, dan semua sahabat di Pemuli Jiwa dan grup perempuan. So, topiknya apa malam ini, Pak Imam? Tidak ada, Pak Imam, Pak. Mohon maaf, Pak Yoyo dan Pak Asik. Pak Imam ada, tapi di belakang layar. Saya ingat, saya belum menyebut Pak Imam. Pak Yoyo, silakan, Pak. Jadi kalau mau dibuka pun sekarang sudah waktunya. Silakan, barangkali Pak Rahmat langsung membuka saja. Terima kasih, Pak Mario dan Pak Yoyo yang baik hatinya. Selamat malam, sahabat-sahabat kami yang baik hatinya. Assalamualaikum, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rahmat Hovirsal, traffic director Anda mengucapkan selamat datang di Zoom webinar malam ini yang juga live di kanal YouTube Mario Teguh TV. Pengembangan sifat kepemimpinan semudah mungkin adalah tema yang akan Pak Mario bahas selama 90 menit ke depan dengan tiga moderator yang tidak asing lagi, yaitu Pak Yoyo Cahyadi, Pak Azid Manaf, dan Ibu Rosnani Mokodongkit. Mohon tuliskan pertanyaan Anda di menu Q&A yang ada di layar Zoom Anda, dan utamakanlah yang relevan dengan tema kali ini. Tanpa berlama-lama, saya serahkan acara ini kepada moderator satu kita. Silahkan Pak Yoyo yang baik hatinya. Super sekali. Terima kasih Pak Rahmat yang baik hatinya. Sahabat-sahabat yang baik hatinya, dimanapun Anda berada, bahagia sekali malam hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk kita dalam suasana ceria belajar bersama Bapak Mario Teguh dengan tema yang super pada malam hari ini, yaitu Pengembangan sifat kepemimpinan semudah mungkin. Nah, apa dan bagaimana itu? Langsung saja kita sambut Bapak Mario Teguh. Terima kasih Pak Yoyo. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Oh swastiastu, Anda yang hadir di ruang webinar kita di Zoom dan di YouTube. Enaknya kalau direkam di YouTube itu, kapanpun siapapun bisa datang dan menonton kemudian ya. Pak Yoyo adalah moderator satu kita malam ini, Pak Aziz, moderator dua, Ibu Rosnani moderator tiga, moderator tiga, dan Pak Rahmat adalah traffic director. So, topiknya, Pak Yoyo, mohon diulangi lagi tadi. Pengembangan sifat kepemimpinan semudah mungkin. Bagus. Kalau gitu, saya mau... Pak Yoyo, dan rekan-rekan perhatikan nggak bahwa setiap kali saya memulai live atau Zoom selalu ada coretan-coretan ini? Dan bentuknya selalu mirip ya? Apa itu dilatih Pak Mario? Anda tangan jangan-jangan, Pak. Bukan. Ini pengingat. Ini pengingat bagi saya. Sejak muda ini pengingat bagi saya, bahwa saya itu dulu peragu. Sampai saya memutuskan untuk tegas. Jadi keraguan saya sangat menyiksa sekali, sehingga sampai sekarang saya ingat bahwa dulu masa muda saya dipenuhi dengan keraguan. Seperti itu. Sampai suatu ketika saya memutuskan. Nah, memutuskan untuk menjadi pribadi yang tegas untuk perbaikan diri. Bukan hanya kebaikannya. Perbaikan diri itu bentuk kepemimpinan. Itu bentuk kepemimpinan. Nah, berarti kepemimpinan itu dimulai dari kepemimpinan diri. Dan tidak ada, ini ya, ini hukumnya. Tidak ada orang yang bisa sepenuhnya sukses tanpa kualitas-kualitas kepemimpinan. Karena sukses kita dalam bentuk apapun, mau rohania, mau duniawi, mau apapun, selalu melibatkan orang lain yang menjadi pengikut. Selalu melibatkan orang lain yang kehidupannya kita tingkatkan kualitasnya. Itu pembukaannya. Silahkan. Super sekali Pak Mario. Saya membuka dengan pertanyaan, mengapa semudah mungkin Pak Mario? Mengapa kepemimpinan ini perlu dikembangkan semudah mungkin? Karena kita tidak harus menunggu sudah tua kan menjadi pribadi yang berpengaruh, menjadi senior. Kan kita itu ingin, ini tujuan banyak orang sebagai insan ekonomi. Saya harus, mohon maaf karena tadi saya tidak matikan autofokus dari webcam-nya, sehingga ini kadang-kadang zooming in and out. Begini, mengapa semudah mungkin? Karena tujuan semua orang yang tidak disadarinya adalah kita itu ingin pensiun semudah mungkin. Nah, apa yang harus diperjelas dari tiga kata ini? Mana yang paling penting diperjelas? Pengertiannya. Yang paling penting diperjelas, menurut saya semudah mungkin. Semudah. Semudah mungkin tidak kompleks kok. Seperti orang yang umur 60 tahun, kapan harus memulainya kalau mau sukses semudah mungkin? Sekarang mau 16 tahun, mau 60 tahun, mau 50 tahun, kalau mau sukses semudah mungkin, yang penting mulainya. Yaitu segera. Jadi kalau gitu ini sesuatu yang sudah oke, cek, oke, cek, oke. Berarti yang mana yang paling penting? Pensiun. Tidak. Sekarang gini, kata beberapa, itu berapa, berapa, Pak? Jadi ada beberapa orang di ruang sebelah sana. Itu berapa orang itu, Pak Yoyo? Beberapa. Berapa orang? Lima orang. Lima orang. Pak Azid? Lebih dari tiga, Pak. Lebih dari tiga. Maksimum berapa? Sepuluh, Pak. Ibu Rosnani, ada beberapa orang sedang rapat di seberah itu? Berapa orang itu? Lima belas orang, Pak. Lima belas orang. Tidak kurang, tidak lebih? Tidak, Pak. Pas. Oke, teman sendiri harganya pas. Pak Rahmat. Kalau saya, delapan orang, Pak. Kalau dibilang beberapa. Delapan orang. Maksimal? Maksimal, tidak. Kalau disebut banyak, Pak. Bisa 20 orang itu banyak, menurut saya. Bayangin. Beda-beda, Pak. Saya bicara beberapa, Pak Rahmat nambah-nambah ini dengan banyak. Nah, berarti kita itu, kenapa sulit maju dalam interaksi kita dengan orang lain, karena pengertian kita tentang kata itu beda. Nah, dengan pensiun ini, banyak anak muda itu, pensiun itu selalu pikirannya jadi pegawai negeri, lalu aman di masa tua dengan uang pensiun. Padahal ibunya mengeluh. Tiap bulan uang pensiun, bapaknya kecil. Tapi bisa mengabaikan potensi masa mudanya untuk pekerjaan yang dicari pensiunnya di masa depan yang kecil itu. Nah, itu konsep pensiun yang sangat tidak sesuai dengan konsep sukses semudah mungkin. Nah, pensiun itu definisi yang paling sederhana adalah tidak lagi bekerja untuk cari uang. Ah, itu dia. Kalau kita itu sudah bisa berhenti, tidak lagi bekerja untuk cari uang, itu kita pensiun. Berarti aset sudah besar, tabungan sudah ada, satu bulan dianggarkan berapa? 200 juta? Kurang ya Pak Aziz? Kurang Pak. Kurang. Ya, oke. Jadi, tidak lagi bekerja untuk cari uang, itu pensiun. Karena pertanyaannya, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya yang muda itu, Anda itu loh, rencananya bekerja sampai kapan untuk cari uang. Berarti itu bukan happiness yang Anda kejar. Tetapi balapan antara biaya dan income. Nah, kan kita tidak boleh lama-lama hidup balapan antara biaya dan income. berarti semudah mungkin harus segera dilakukan dan dari contoh ini saya tadi, berarti setiap orang harus melakukan ini. Ketegasan untuk naik. Ya, kita naik turun-naik turun ini kan, galau, baper, bucin, itu di sini tempatnya. Lalu kita bilang apa? One day, enough is enough. Cukup, cukup. I'm tired of this, just go up. Begitu. Super sekali, Pak Mario. Terima kasih atas kebukannya. Ini saya mau serahkan kepada yang lebih muda dari saya nih. Pak Hazit, silakan. Terima kasih, Pak Yoyo, yang lebih tua dari saya. Itu tidak perlu ditekankan, kata Tuhan. Mohon izin, Pak Mario. Silakan. Bagaimana pemimpin muda ini, Pak Mario, berkomunikasi dengan bawahannya yang lebih tua? Apakah memang diperlukan cara-cara komunikasi yang khusus, Pak Mario, sebagai seorang pemimpin? Mohon penjelah. Super sekali. Jadi ini pemimpinnya muda. Betul, Pak. Anak buahnya, anak buahnya ini senior. Kita tidak suka dengan istilah tua. Senior. Senior, baik Pak. Itu lebih santun. Sekarang, pertanyaan saya, apakah anak muda bisa senior? Bisa, Pak. Bisa. Bisa. Anak muda pangkatnya tinggi, kewarangannya besar, secara finansial mandiri. Bisa. Sekarang, sebelum dia, itu kita itu waktu pertanyaannya, bagaimana kalau atasannya muda dan anak buahnya senior? Ini kata orang Jawa jujuk. Ini tembak langsung. Sekarang saya tanya, Dini, orang muda ini, waktu muda, apakah dia punya anak buah? Umur 12 tahun? Belum punya, Pak. Belum. Kecuali saya. Umur 6 tahun saya memimpin pemberontakan Taman Kanak-Kanak. Yaitu memutuskan pulang bareng, lari. Di Taman Kanak-Kanak kami hanya anak 24, karena anak tentara semua. Waktu itu saya jadi preman-nya di situ. Jadi siapa yang main ayunan berapa lama itu saya yang mengatur. Turun. Nah, suatu ketika saya malas lalu saya bilang ke teman-teman, eh, kita pulang yuk. Oh, nanti ditangkep guru lho. Bu gurunya dua. Kan Ibu Rosnani, Ibu guru tahu itu perasaan dua ibu guru mendidik 24 anak kecil-kecil. Anak tentara semua lagi kan. Terus kita bilang, caranya begini, saya bilang gitu. Kan di sebelah ini lapangan sepak bola, kita lari 24 mencar. Dua guru paling bisa menangkap empat anak. Setuju, setuju. Lari semua. Empat tertangkap, salah satunya saya. Tetapi itu kan bukan organisasi nasional dan tidak punya anak buah. Tapi kalau dihitung-hitung, anak muda, orang muda, punya anak buah enggak waktu dia memulai? jawaban paling sederhana. Punya, Pak. Punya, Pak. Iya, Pak. Dirinya sendiri. Dirinya sendiri, Pak. Iya, itu dia anak muda, itu tidak punya anak buah. Tapi kan dia mau jadi pemimpin. Jadi pertanyaan tadi itu tembak langsung, bagaimana kalau anak buahnya senior? Jangan dulu. Yang kedua ini loh, ini pointernya. Anak buah yang harus dipimpin oleh seorang anak muda adalah dirinya sendiri. Karena dia tidak punya anak buah. Nah, dirinya kan sulit dipimpin. Kita punya rencana, kita batalkan sendiri. Kita punya impian, kita ragu-ragu sendiri. Kita gampang sekali sakit hati mendengar keraguan orang lain. Diragukan orang lain itu paling enggak enak. Apalagi diragukan keluarga, diragukan orang yang kita cintai. Itu tidak enak sekali. Itu sebabnya salah satu quote saya yang lumayan baik jumlah likes-nya adalah sukses di atas keraguan orang lain itu rasanya super sekali. Enak? Oh iya, itu super sekali. Dan kita sudah ngalaminya. Dan semakin lagi rajin, kita akan semakin banyak sukses. Nah, jadi anak buah yang harus dipimpin oleh seorang anak muda adalah dirinya sendiri. Jadi dirinya sendiri ini yang akan dihebatkannya. Sudah, satu lagi. Sukses memimpin diri sendiri adalah ujian bagi pengembangan kemampuan memimpin banyak orang. Jadi, seorang senior yang dipimpinnya itu gunakan pendekatan kepada diri sendiri. Salah satunya, Anda tidak bisa memimpin diri sendiri menjadi sesuatu yang hebat kalau Anda tidak sopan kepada diri sendiri. tidak santun kepada diri sendiri. Tidak menghormati diri sendiri. Bicara kasar kepada diri sendiri. Tidak memuji diri sendiri. Berarti anak muda yang kemudian sukses memimpin dirinya menjadi seseorang yang berpengaruh, semudah mungkin berhadapan dengan orang yang lebih tua, yang senior, tidak masalah. Kenapa? Dia sudah terbiasa santun, menegurnya juga santun. Kan kalau kita menegur orang itu, menegur orang yang salah itu. Itu bukan penjahat yang salah. Anak buah yang salah itu adalah orang baik yang belum mengerti. Jadi bagaimana kita bisa menjadi pemimpin kalau kita memperlakukan orang baik yang salah, sama dengan kita memperlakukan orang jahat yang salah. Jadi kalau begitu, untuk yang lebih tua, anak buahnya, tunjukkanlah penghormatan sebagaimana Anda menghormati diri sendiri. Super sekali Pak Mario yang baik hatinya. Tunjukkanlah penghormatan sebagaimana Anda menghormati diri sendiri. Terima kasih atas pencerahannya Pak. Terima kasih. Baik Pak Mario. Mau bertanya, menurut Bapak, pemimpin itu dilahirkan atau dikembangkan Pak? Mohon pencerahannya Pak Mario. Ini pertanyaan yang abadi ya. Apakah seorang pemimpin dilahirkan atau dikembangkan? Begitu? Iya Pak. Bagus. Ini pertanyaan ini dijawab sangat mudah dan sangat sederhana. Pertanyaan saya gini, apakah ada pemimpin yang tidak dilahirkan? Tidak ada Pak. Tiba-tiba muncul Pak ya. Ada orang mecah batu, eh ada bayi. Berarti kalau gitu cek, apa? Di cek, semua dilahirkan. Berarti siapapun yang ingin jadi pemimpin harus mengembangkan dirinya. Nah, yang meneruskan jawaban dari pertanyaan dibagi dari Ibu Oslali, pertanyaannya adalah, apa syarat utama pengembangan sifat kepemimpinan? syarat utamanya, ternyata harus ada satu sifat yang menonjol. Harus ada. Tidak ada orang bisa menjadi pemimpin tanpa satu sifat yang kuat. Nih, yang kuat. Yang menonjol. Satu. Nah, pertanyaannya kan, apakah kita demikian pesimis dari jutaan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita? Masa tidak ada satu yang akan mengehebatkan kita? Dulu ada tetangga saya, penciumannya tajam sekali. Dia bekerjanya di perusahaan teh. Dia bisa mencium teh ini, teh ini, kelasnya dia bisa. Dan itu dia bisa digaji tinggi dan bisa menyokolahkan anaknya ke Amerika. Waktu saya ke Boston, masih SMA dulu, itu dibanding dari SMA saya di Chicago ke Boston, saya dibawa ke pelabuhan, di mana ada tukang cium ikan. cium dalam artian membau. Jadi, konfeyer belt ikan itu dari kapal itu masuk, dia itu ambil sampel random di cium. Itu bukan kangen, dia itu melihat kesegarannya. Dan dia bisa tahu banyak merkuri atau apa, dia tahu. Nah, berarti kalau gitu ada kemampuan-kemampuan khusus, seperti penciuman itu. Yang di kita, kita tidak tahu. Di Jepang ada ahli memilih bulu tikus untuk dijadikan kuas, yang harganya 2.000 dolar itu. Tikus, ya tikus. Jadi tikus yang bagus, bulunya dirawat, lalu diminta mengakhiri hidupnya, lalu diambil bulu-bulunya. Itu dia bisa pilih bulu yang paling bagus untuk buat kuas. Terus kenapa kita demikian pesimis, tidak percaya bahwa ada satu setidaknya. Tolong diingat, saya dulu pernah katakan di Golden Ways, Anda memiliki semua yang Anda butuhkan untuk mencapai. Anda sudah punya semua yang Anda butuhkan untuk sukses. Hanya tinggal menekuninya. Kalau mau menemukannya, nanti kita bicarakannya ya. Tetapi harus ada setidaknya satu sifat yang kuat, yang khusus, dan yang tidak memudar. Yang kuat, yang khusus, tidak memudar. Sekarang saya mau berbagi, saya buat testimoni. Satu sifat yang kuat pada pribadi saya, yang khusus, yang kuat sampai sekarang dan tidak memudar, adalah berbicara. Karena saya kalau berbicara sangat ngotot, sangat maksa, tidak tenang kalau orang tidak sependapat. Kalau orang menantang, saya lupa tidur, lupa makan, pokoknya bicara saja. Bisa dibayangkan kalau motivator itu pendiam. Itu dia. Jadi kalau begitu satu sifat ini, yang lainnya itu sifat-sifat yang ikut, yang ikutan. Gemar belajar, saya gemar belajar. Gemar bertanya, gemar memperhatikan orang. Suka membandingkan. Saya sangat terharu, kadang-kadang menitikkan air mata. Mempelajari suksesnya orang lain. Orang-orang besar itu. Saya bilang, demikian indah sekali, kasih sayang Tuhan kepadanya. Kok bisa ya dia dimuliakan dengan itu, dengan itu. Nah, itu semua adalah sifat-sifat ikutan. Tapi harus cari satu. Itu Ibu Roslani. Super sekali. Harus ada satu sifat yang kuat dan menonjol untuk menjadi seorang pemimpin. Terima kasih Pak Mario. Silahkan. Pak Mario, baik sekali itu. Satu sifat. Nah lalu, kalau mengenai lingkungan bagaimana Pak Mario? Apakah ada lingkungan tertentu yang bisa mengembangkan sifat-sifat? Betul sekali. Kita juga produk dari lingkungan kita. Itu betul sekali, Pak. Coba ya, kita saya gambarkan di sini. Ini lingkungan. Kalau kita bicarakan kita produk dari lingkungan kita, itu kita produk yang naik atau yang turun? Kesan dari kalimat itu tadi. Kita ini produk dari lingkungan kita. Tendensinya turun, Pak. Jadi dia dibentuk oleh lingkungan. Lingkungannya pesimis. Lingkungannya suka ngejudge. Lingkungannya bilang, ada teman saya, waktu masih kuliah di Ikip Malang dulu, dia bilang, aku kepingin jadi orang kaya. Diam semua teman-teman. Waktu ngasuh, waktu istilah di luar. Tapi ada satu yang bilang, bahasa Jawa, kok tidak lihat wajahnya. bayangin. Ada orang ingin jadi orang kaya, ada temannya bilang, kamu itu lho, kok tidak lihat wajahmu. itu kejam sekali. Halus, Pak. Oh, itu kejam sekali. Jadi, kita itu, kita yang lainnya mengindikasikan bahwa kita itu membutuhkan lingkungan baik supaya kita bisa jadi baik. dan ini juga sama dengan bahagia. Banyak orang mengeluh di sosmed itu. Dan bahkan bertanya, Pak Mario, bagaimana saya bisa berbahagia orang-orang tidak baik. Nah, masalahnya gini loh, kalau Anda itu mencaratkan orang baik untuk Anda baik, Anda itu bisa selamat di lingkungan apa? Karena semua lingkungan berisi orang-orang tidak baik juga. Kan kata-katanya gini, untuk setiap orang baik ada pemencinya. Untuk setiap orang jahat ada pendukungnya. Ayo. Kalau Anda mensyaratkan orang lain baik, baru Anda bahagia, Anda akan sulit bahagia. Seperti orang yang mencari sahabat yang tanpa cacat, tidak akan pernah punya sahabat. Karena bahkan kita sendiri banyak cacatnya. Jadi, kalau begitu, kita itu produk dari lingkungannya adalah, kalau lingkungannya negatif, ya mentallah jadi orang yang super sekali, keluar dari negativiti ini. Kalau lingkungannya baik, syukuri, lalu jadilah orang yang meledak. Nah, ada di antara kita yang sifatnya seperti petasan injak. Terinjak sedikit meledak-ledak. Meledaknya kemana-mana, nyalain ini, nyalain itu, begitu. Nah, kalau gitu, lingkungan, itu semua, kalau orang Jawa bilang, lingkungan itu adalah jalaran. Jalar. Jalar. Menjalarnya anggur itu loh. Jalar. Sebab. Menjalarnya. Tempat. Alur. Jadi, kalau gitu, jangan pernah ngejudge diri karena lingkungan. Yang penting itu adalah, apakah Anda sudah memutuskan bahwa Anda mau menjalari jalur naik. Itu. Super sekali, Pak Mario. Saya jadi ingin bertanya ini, Pak Mario. Banyak dari fans Pak Mario adalah mahasiswa, atau orang-orang juga yang baru lulus, Pak. Fresh graduate. Apa nasihat Pak Mario terkait kepemimpinan ini bagi mereka? Karena kan rata-rata mereka kalau masuk kerja itu jadi bawahan, Pak Mario. Ya. Kita tidak akan pernah berhenti jadi bawahan. Tidak akan pernah berhenti dari jadi bawahan. Bahkan Raja pun, dia sangat takut pada pendapat buruk rakyatnya. Itu sebabnya ada istilah pemimpin itu kalau mau awet harus melayani. Jadi, kalau begitu, anak muda sudah punya bakat untuk melayani. Coba, Pak Yoyo. Paling jelas, mengapa orang muda punya bakat, punya kesempatan, punya keharusan untuk melayani? Kenapa? Supaya bisa dianggap. Kalau pertanyaannya mengenai orang muda, berarti jawabannya ada di situ. Mengapa orang muda kok punya kesempatan untuk melayani? Karena masih muda, Pak. Karena masih muda, Pak. Masih muda, Pak. Kalau sudah tua, Pak. Waduh, repot, Pak. Sekarang ini loh, di antara kita yang, kan saya lahir tidak lama yang lalu, di Pak Kasar, di Ujung Pandang. Di antara kita, saya yang lahir duluan. Sekarang, apakah di dalam proses ini saya memimpin atau melayani? Melayani. Melayani. Melayani, Pak. Berarti kita tidak pernah tidak melayani. Seorang Raja Kaisar pun, yang runtuh-runtuh, yang tidak melayani. Yang awet, yang namanya dimuliakan sampai sekarang, yang melayani. Jadi jangan letih melayani, karena Tuhan melayani kita, tapi Tuhan bukan melayani. Super sekali, Pak Mario. Pencerahan yang super sekali. Terima kasih, Pak Mario. Ada pertanyaan dari audiens, dari rekan-rekan? Iya, Pak Mario. Ini ada pertanyaan dari Bapak Rafiq Hidayat, Pak Mario. Masih terkait dengan komunikasi pemimpin dengan bawahannya. Bagaimana cara mengembangkan kemampuan untuk didengar dengan rekan ataupun bawahan, Pak Mario? Mohon pencerahannya, Pak. Oke, begini. Kita akan ingin membangun kemampuan untuk didengar. Ada satu yang tidak membutuhkan kemampuan untuk didengar, tapi didengarkan. Sebetulnya, adik-adik saya yang baik hatinya yang di Youtube dan di Zoom, lebih penting itu. Ada satu ini, yang saya temukan di dalam karir saya, ternyata kita tidak memerlukan kemampuan untuk didengar kalau kita saat bicara punya nilai dengar. Sederhana ya. yang namanya anak muda, penguasaan bahasanya kan belum. Penguasaan komunikasi non-verbalnya, menggunakan tangannya, wajahnya, cara untuk ini, untuk leaning yang elegan, belum, menggerakkan tangannya, kan belum tahu. Masih muda. Ketepatan pilihan kata, juxtaposition-nya, yaitu posisi satu kata terhadap yang lain, timing-nya, kan belum tahu. Tetapi kalau anak muda ini kata-katanya memiliki nilai dengar, dia akan didengarkan. Contohnya saja, rapat, berisik, rame, semua bicara masalah. Dan ini teknik, bukan saya ingin pamer, saya ingin berbagi. Ini yang saya gunakan dulu, mengapa kemudian saya naik pangkat muda, menjadi pejabat yang senior muda, karena saya melakukan teknik ini. Yaitu, saya berfokus pada nilai dengar daripada fasilnya bicara. Jadi kalau rapat, rame, bicara tentang masalah, diam dulu, saya diam saja. Lalu kemudian di tengah rame-ramenya saya angkat pelan-pelan. Kalau angkat tangannya cepat, itu kita diperhatikan tapi belum tentu ditunjuk loh. Karena mungkin kita mau ke toilet cepatnya gitu. Tapi kalau angkat tangannya pelan-pelan, sambil melihat atasan, pasti ditunjuk. jadi yang saya lakukan masih muda nih, 27 tahun, saya pelan-pelan angkat melihat mata beliau, saya angkat pelan-pelan, lalu bilang, Mario, do you have something to say? Iya Pak, kita semua mulai tadi itu bicara tentang masalah, kapan kita bicara tentang solusinya? My God, jauh Pak. Kan seperti di tabok semua yang pintar-pintar bicara itu, tapi bicara masalah. Ayo. Kalau kita rapat di kantor itu loh, banyak orang mencari muka dengan menguraikan masalah. Dan mudah-mudahan bukan salah dia. Salah orang lain. Gitu. Nah, tapi kalau anak muda angkat tangan lalu bilang, yuk, kita sudah tahu itu semua masalahnya, bagaimana kalau kita bicara soal jalan keluarnya? Oh, itu orang-orang besar di ruangan itu yang selama ini diam akan memperhatikan kita, lalu bilang, jika Anda teruskan ini, kalau Anda teruskan ini, Anda akan menjadi lelaki kedua saya. Bayangkan itu. Orang-orang besar itu kan mencari wakil yang kuat. Dan kalau bisa semudah mungkin. Kenapa? Energinya, kreativitasnya, keluwesannya, dan kemungkinan salahnya masih dimaafkan karena masih muda. Kalau yang sudah tua-tua kan tidak boleh salah lagi. Itu. Super sekali Pak Mario yang baik hatinya. Kata-kata yang memiliki nilai dengar akan didengar. Terima kasih atas pengerahannya Pak. Terima kasih. Saya boleh menyapa dulu ini dari Zoom, Ibu Mutiara Sabila, terima kasih. Kemudian, ini dari Kalimantan Timur, dari Samboja. Pak Willy Permadi, jauh sekali dari Bekasi Timur. Kemudian Pak Isman Arpana, dari Cianjur. Oh, super sekali. Kemudian Pak Budi Santoso, terima kasih. Ini sahabat dari grup Rebuan, Pak Halili, terima kasih. Pak Katur Eko Putro, hadir lagi ya. Terima kasih. Oh, dari Bali. Ibu Huri Nila Sari, terima kasih. So, sahabat-sahabat, dan ini Oscar Regazzoni, sudah sering bergabung dari Yogyakarta. Terima kasih. Dari Surabaya, Pak Muhammad Halili tadi ya. Nah, yang dari YouTube, ada juga tadi dikirimkan oleh Pak M.A. Saya belum baca tetapi. Ini masih Zoom. Nanti saya akan lihat yang dari YouTube. Tetapi kalau ada pertanyaan dari rekan-rekan. Silahkan. Silahkan. Ada satu pertanyaan dari Bapak Yona Aryawan. Pak, ini bagus sekali. Bekal kemampuan apakah yang harus dipersiapkan seorang anak muda, agar bisa siap menjadi pemimpin dan sukses di masa depannya. Mohon kiat-kiat agar bisa sukses, Pak Mario. Terima kasih banyak. Nih, salah satu teknik yang jarang kita gunakan adalah membiarkan orang lain melakukan yang menghebatkannya. Meng-sori. dari rekan-rekan di tim MTSC seperti Pak Rahmat, Pak Azid, Pak Yoyo, Pak M.A. Kemudian Pak Soko, Pak Adrianus, dan lain-lain. Pak Imam. Berapa banyak saya tunjukkan cara kerja? Melayani MTSC adalah jarang sekali. Jarang sekali. Trak-nya adalah membiarkan. Nah, membiarkan itu seperti ini loh. Ada kucing yang kecil, saya tidak mencontohkan teman-teman seperti kucing, tapi maksudnya contohnya saja, kucing mau jalan-jalan, dijagain di sini supaya tidak ke sini. Itu saja kan leader itu. Pemimpin itu kan begitu. Membiarkan orang melakukan yang mengehebatkannya dijagai saja. Kan orang itu perlu diingatkan, perlu ditemani, perlu ada orang yang hadir mengawasi. Kan kita itu cenderung tidak menjadi yang terhebat kalau tidak diawasi. Berarti pemimpin itu hanya cukup hadir dalam nama, dalam fisik, dalam kendali. dalam kendali itu bisa telpon, email, whatsapp, atau wakil-wakilnya. Jadi cara paling mudah untuk mengembangkan kepemimpinan adalah tidak intrusif, tidak memasuki kewenangan orang untuk menjadi hebat. Dihormati dia, dijagai saja. Kan pemimpin itu kan bukan peran mendorongnya dulu, bukan mengangkatnya. Peran menjaganya. Itu Ibu Roslani. Super sekali. Membiarkan orang lain menghebatkannya. Melakukan yang menghebatkannya. Terima kasih Pak Mario. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan dari rekan-rekan yang di Zoom dan di YouTube, silakan. Pak Mario, saya mau membacakan pertanyaan dari Pak Adi Pratama. Silakan. Dia menanyakan, bagaimana cara mengembangkan sifat pemimpin pada karakter yang pemalu di depan umum? Pemalu. Pemalu. Lalu ada orang yang tidak tahu apa ini? Malu. Pak, mendengar mana Pak ya? Ini cara saya mengontraskan. Ini adalah implementasi dari teknik tadi. Membiarkan. Kalau saya sudah tulis, yang bertanya tadi kan merasa dirinya pemalu. Lalu saya bandingkan ada orang yang tidak tahu malu. Pada waktu saya begini, dia langsung bersyukur. Untung aku pemalu. yang lebih mungkin menjadi pemalu. Yang tegas digunakan ini loh. Ini yang tegas naik. Kalau yang tidak tahu malu, tidak mungkin menjadi pemimpin. Namanya tidak tahu malu. Jadi kalau gitu, jangan keluhkan diri Anda pemalu. Mender. Saya mau sebutkan ya, saya kenal satu orang, dekat sekali. Pemalu, minder, anak mami, alergian, kagetan, suka dendam. kira-kira itu siapa itu? Ibu Rosnani. Itu saya sendiri. Ayo jawab. Masa muda saya itu. Saya itu pendiam, penyendiri, pendendam, sensitif, melu, gampang sedih, nyakar-nyakar tembok, begitu kalau sedih. Itu saya waktu masih muda. Diam, suka nyantet. Itu bercanda ya, nyantetnya. Jadi kalau begitu, pemalu bukan penggagal. Pemalu bukan penggagal. Pemalu ini alat kontrol. Supaya kita tidak melampaui batas. Orang pemalu itu selalu rendah hati. berhati-hati. Yang tidak tahu malu melampaui batas. Jadi kalau begitu, bukan yang di dalam ini, yang menggagalkan, tapi bagaimana Anda menampilkannya untuk menjadikan Anda seorang bintang. Gitu. Super sekali Pak Mario. Terima kasih. Kalau pemalu bukan penggagal, lalu apakah harus ada hubungannya dengan karisma Pak Mario? Jadi apakah seorang harus berkarisma Pak Mario? yang menjadi pemimpin. Super sekali. Ini sekarang, ada seorang wanita cantik, tapi jalannya kakinya mekar. Mohon maaf, contoh saja ya. Jadi dia tidak bisa jadi pramugari karena nyangkut-nyangkut di kaki-kakinya kursi itu. Apakah dia bisa anggun? Elegan? Tidak bisa. Tidak Pak. Karena rapat berat. Bukan hanya wanita. Laki-laki juga tidak. Bolehlah jalan begitu. Kalau begitu, baru dari merapatkan kaki bisa meningkatkan derajat keanggunan. Berarti orang berwibawa, apakah dia elegan? Dia gerakannya cepat atau gerakannya terukur? Terukur. Coba tadi kan, kalau saya tidak berikan kata ini, teman-teman di kepala langsung, apakah gerakannya cepat atau lambat? Gitu kan? Bukan. Seorang pemimpin tidak lambat. Seorang pemimpin terukur. Harus cepat waktu cepat, tidak tergesa waktu memang dia mau dalam kendali. Nah, berarti kalau wibawa itu seperti ini, dan mungkin dia cantik sekali. Cantik dalam artian indah perilakunya. Wibawa. Nah, ini pemberian dari Tuhan atau tanggung jawab pribadi? Tanggung jawab pribadi. Pribadi. Tanggung jawab pribadi. Tapi ada tuh orang yang tidak elegan, yang sembarangan, perilakunya aneh, tapi berkarisma. Pernah lihat? Ada. Ada. Caranya didengarkan. Ngomongnya selengean, sembarangan, diikuti. Nah, itu namanya karisma. Nah, karisma tidak bisa dilatih, karena karisma adalah pemberian. Dari siapa Pak Azir? Dari Tuhan, Pak. Itu dia. Lebih muda mana? Dapat karisma atau dapat wibawa? Karisma pribadi, Pak. Wibawa. Pribadi berarti wibawa. Wibawa. Dan saya salah. Bukan dapat wibawa. Membentuk, Pak ya. Wibawa itu dibangun, karisma didapat. Jadi tidak ada cara mendapat karisma, kecuali menjadi jiwa yang penting bagi Tuhan. Orang yang penting bagi Tuhan, itu karena dia menjadikan kehidupannya penting bagi sesama. Dia pelayan. Nah, orang-orang berkarisma selalu memulai karirnya bukan sebagai pemimpin, tapi sebagai pelayan. Kalau yang berwibawa, itu dia menjadi elegan dalam tatanan organisasi. Jadi memang dibangun. Terima kasih, Pak Yoyo. Pertanyaan yang bagus. Pertanyaan yang bagus. Kamarnya barangkali mau menyapa rekan-rekan. Ya. Ini yang dari Zoom, tadi sebagian saya sudah... Saya yang dari grup Rebuan yang aktif di Facebook Live, saya mohon izin tidak menyapa ya, karena saya sering sekali menyapa Anda. Yang dari YouTube ini. Ibu Dayuwira, Pak. Kemudian Pang In Love. Ya, oke. Kadang-kadang orang yang menyatakan sedikit, Ibu Paula Kroon. Terima kasih, Ibu. Kemudian Ibu Rishita Siburian, orang muda harus melayani, supaya bisa menjadi yang dilayani. Super sekali. Ada yang ada yang tahu. Hidayat. Jarkoni. Bisa menjad, orang bisa melakoni. Tapi jangan bilang jarkoni kepada orang sukses loh ya. Orang sukses, berwenang, kaya, kita bilang, oh Anda cuma jarkoni itu. Terheran-heran dia. Lu aku istati wong loh. Lah awak mu istati opo? Nanti dia mau gitu. Terutama kalau dia orang Surabaya. Itu kan jawabnya langsung tembak. Nah, Pak Jali Suhaban, terima kasih. Pak Igun, terima kasih. Dan dari Zoom, Pak Meizun Yusmar, terima kasih. Pak Mikael Simarmata, Ibu Mith Tahul Janna. Ini langganan di MVLV. Ibu Charidi, sahabat kita di Kerepuan, Ibu Syatia juga. Semua itu menyapa teman-teman. Kemudian Pak Firdaus Nuzur. Terima kasih banyak. Silahkan. Sebelum saya menyerahkan ke Pak Azid, saya jadi, tadi karena mendengar kata melayani itu, saya jadi tertarik ingin menanyakan ini Pak Mario. Pemimpin yang tidak mau melayani, itu bagaimana Pak Mario? Karena kan ada pemimpin yang maunya jadi diktator. Dia mengatur semuanya dan semua diminta melayani dia. Pemimpin. Itu harus melayani. Ini kalimatnya, kalau rekan-rekan di Facebook Live selalu dicatat besar-besar. Pemimpin itu melayani. Jika tidak, kalau tidak ya, dia itu, ini saya tuliskan, hanya pejabat. Pemimpin itu lebih bernilai dari pejabat, karena pejabat belum tentu pemimpin. Seperti ada laki-laki yang bilang, wanita harus nurut kepada laki-laki. Karena laki-laki dititahkan sebagai pemimpin. Ya, yang pantas ya di pemimpin. Karena tidak semua hanya karena laki-laki lalu pantas memimpin. Sebagian wanita lebih berwenang, berkualitas, memimpin daripada laki-laki yang falling back, hanya tempat bersandarnya adalah karena dia jenisnya laki-laki. Tetapi tidak membangun kepantasan untuk dihormati. Super sekali Pak Mario. Terima kasih. Silahkan Pak Azir. Terima kasih Pak Yoyo yang baik hatinya. Lalu Pak Mario, bagaimana kalau bawahan kita sekarang ini, Pak Mario, itu adalah atasan yang dulu bertindak semena-mena terhadap kita saat jadi bawahan, Pak? Bagaimana kita memperlakukan bawahannya seperti ini, Pak Mario? Jadi atasannya dulu semena-mena ya? Semena-mena sekali. Sekarang jadi anak buah. Sekarang jadi anak buah, Pak. Waduh, balas. Siksa. Ya biar tahu dia. Biar tahu dia. Atau kapokmu kapan? Nah, ini. Dulu memang sebelum saya mengerti juga salah satu yang membuat saya tidak bisa tidur malam itu merencanakan pembalasan kepada atasan-atasan yang semena-mena. Membayangkan tambah gigi bayangan, tambah kita sedih tanpa marah. Dan satu lagi, Pak. Tidak bisa tidur padahal dia tidurnya nyanyak. Nah, jadi akhirnya saya temukan satu kata. Ya, ada satu atasan saya dulu kalau bicara dengan saya itu nyepelein sekali. Saya trainee di bang, waktu masih trainee. Jadi kalau trainee itu gapan pun bisa dikeluarkan. Jadi saya sangat berhati-hati. Dia kalau bicara sama saya sambil bersihkan telinga menghadap ke sana. Saya di sini. Saya pindah ke sebelah sana. Dia ganti bersihkan telinga yang kiri menghadap ke sana. Saya bilang gini, ampun, aku kan juga anaknya ibuku. Itu cara saya waktu saya sedih kalau dihina orang. Itu saya bilang, aku ini anak ibuku. Ibuku mendoakanku jauh sebelum kelahiranku. Ibuku memuliakanku. Apa hakmu merendahkanku? Sebagai anak muda dulu itu sering sekali saya gunakan itu. Aku kan anak ibuku. Nah, jadi di hati anak muda itu timbul satu kata aziman. Yaitu kata nanti. Apa ini niatnya Pak Aziz? Sukses Pak. Membalas. Balas. Sukses kejauhan. Yang penting itu nanti. Awas nanti. Anak muda kan begitu. Hanya kan saya terlatih secara psikologis bahwa kalau ada kemarahan, itu digantikan bentuknya daripada merusak diri sendiri menjadi kekuatan untuk belajar. Kekuatan untuk bertahan lama dalam kesedihan, dalam letih. Tiga tahun kemudian pangkatnya sama, enam tahun jadi anak buah. Pangkatnya tiga tahun, tiga tahun sama, senior manager. Enam tahun saya menjadi vice president, dia assistant vice president. Jadi anak buah. Kalau saya membuat dia itu kursinya panas, Pak. Ini yang saya takuti, Pak. Ini yang saya takuti. Saya tulis besar-besar ya dengan tinta merah. Saya takutnya kalau saya siksa dia, nanti dia yang bilang nanti. Ini ronde kedua, Pak, berarti nantinya ya. Karma, kan? Ya, karma. Sebab akibat, Pak. Ya, betul, Pak. Sebab akibat. Itu sebabnya setelah saya mengerti ini, tapi bayangkan enam tahun kemudian saya baru mengerti. Jadi kalau begitu nanti itu bukan untuk pembalasan, tapi untuk membuat dia melihat aku nanti jadi apa. Kan banyak diantara anak-anak muda di ruang webinar kita, di Zoom dan di YouTube. Banyak anak muda loh yang sekarang sama sekali tidak diperhatikan orang. Disepelekan, dianggap enteng. Tetapi mereka itu yang suatu ketika kita akan dengar namanya. Mohon yang muda dan punya rencana besar itu katakan amin. Amin. Karena suatu ketika orang akan mendengar nama Anda dan mengetahui siapa Anda dan menyapa nama Anda dengan penghormatan. Itu karena Anda menggunakan kemarahan, kesedihan dalam niat nanti, nanti lihat aku. Bukan untuk membalas. Karena pembalasan terbaik adalah sukses. Super sekali Pak Mario yang baik hatinya. Pembalasan yang terbaik adalah sukses. Terima kasih Pak Mario. Pak Mario, ada satu pertanyaan yang menarik dari Bapak Yoga Pratama. Pertanyaannya bagaimana menghadapi pemimpin yang memanfaatkan bawahannya dan mengklaim itu adalah hasil kerjanya kepada pemimpin yang lebih tinggi. Mohon pencerahannya Pak Mario. Jawab aja sederhana, Ibu Roslani, yaitu ikhlaskan. Ikhlaskan ya Pak. Ikhlaskan. Nenus dada. Ngemut kemenyaan sedikit. Ikhlaskan. Karena atasan yang mengambil, memanfaatkan anak buah itu tugasnya. Yang tidak boleh adalah untuk tujuan menguntungkan dirinya sendiri. Anak buah itu harus dimanfaatkan, kalau tidak dia tidak bermanfaat. Padahal Tuhan menganjurkan kita jadi sebaik-baik manusia, yaitu yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi atasan yang menjadikan kita bermanfaat, itu memang tugasnya. Tetapi kalau itu untuk kepentingan dia, keuntungan dia, ikhlaskan. Karena itu kan perilaku yang diketahui oleh Tuhan. Perilaku yang menyakiti hati kita. Perilaku yang sebetulnya memberikan izin kepada kita untuk berdoa. Karena hati yang disakiti dalam kezaliman itu, doanya manjur. Tapi banyak orang doanya, mendoakan keburukan orang yang menzaliminya, bukan mendoakan kebaikan baginya. Jadi kalau anak muda itu disakiti oleh atasannya, dia berlaku semena-mena, sakit. Nah kan disini kan doanya manjur ya Pak Aziz ya? Zalim. Berarti kan dia doanya manjur. Nah sekarang, ini ada wilayah balas atau wilayah hadiah? Balas itu menyiksanya, hadiah itu memuliakan kita. Mana yang kita minta? Hadiah Pak Ma. Hadiah. Si, kalau begitu kita itu tugasnya anak muda yang ingin menjadi pemimpin, hanya memihakkan sikapnya kepada yang membaikkan dirinya. Kalau doanya sama manjurnya, mendoakan pembalasan, mengapa tidak mendoakan kebaikan bagi diri? Banyak orang ditinggal oleh kekasihnya. Kan laki-laki sering bilang, aku tidak bisa hidup tanpamu. Setelah putus 4 bulan, masih hidup. Lalu wanita yang ditinggalkannya berdoa. Ya Tuhan, penuhilah kata-kata. Bahwa dia tidak bisa hidup tanpaku. Loh kok doanya menyiksa orang buruk. Kenapa tidak doanya Tuhan? Datangkanlah kepadaku laki-laki yang memuliakanku, yang menjadikanku bidadari yang dibawanya ke surga. Kan begitu tau? Nah karena ada orang menunggu dapat bidadari di surga. Sedangkan saya rencananya bawa sendiri. Bawa sendiri. Konsep yang luar biasa. Bidadari yang saya sudah kenal. Jadi tidak ada PDKT lagi ya Pak? Kalau begitu Ibu Rosnadi tadi waktu disakiti, gunakan kekuatan dari rasa sakit itu untuk membaikkan diri. Kan ada lagu itu kan? Apa lagunya itu? Lakukan yang baik untuk Anda atau Anda tidak baik untuk orang-orang. Lakukan yang baik bagimu atau kamu tidak baik bagi orang lain. Masa kita bisa dapat jawaban doa, jawaban doa untuk menyakiti orang, bukan untuk menjadikan diri lebih baik. Karena kalau kita tidak baik, kita tidak bisa baik bagi siapapun. Saya ulangi ya, kalau kita tidak baik, kita tidak bisa baik bagi siapapun. Super sekali. Kalau kita tidak baik, kita tidak baik kepada siapapun. Terima kasih Pak Mario. Terima kasih. Nah, sekarang saya boleh, Kak, bertanya yang nanti kemudian kalau bisa saya jawab sendiri. Lebih menenangkan pertanyaan berat. Kalau kita yang seru jawabkan. Nah, ini dari sisi teknik bicara, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Berbicara dalam suasana humor itu bukan hanya menyenangkan. Tapi semua orang muda yang ingin menjadi pemimpin harus menguasai teknik bicara yang mengimplementasikan humor. Karena orang untuk berbicara bagus dalam ketegangan, kesadaran mengenai persiapannya, sudah hebat. Tapi kalau orang bisa bicara bagus sambil bercanda itu loh. Jadi humor itu salah satu display kemampuan. Hanya orang yang sangat menguasai materinya, yang masih bisa menggunakan humor di sela-sela penyampaian nilai-nilai yang besar, yang tinggi. Sudah tahu sekarang, berarti humor itu ada maksudnya. Dan hidup ini kan mata uang kita, mata uang kita untuk sukses di dalam kehidupan ini, mata uangnya kan ketan. Bukan kenyataan ya. Kalau kesannya baik, itu berapa banyak perusahaan mengeluarkan anggaran, puluhan miliar setiap tahun, untuk membangun kesan baik kan? Bukan kenyataan. Nah karena kita itu bicaranya kesan, maka berhati-hatilah dengan tampilan kita. Dan kalau bisa kita itu mengesankan kebahagiaan, keceriaan di dalam kepemimpinan kita, berarti kita sudah lebih ahli. Dan itu ilmunya adalah, disebutnya, seni pamer. Itu tidak buruk, karena ini adalah mempromosikan seni pamer ini, nanti hasilnya adalah wah efek. Anak muda yang mau menjadi pemimpin yang besar, harus mampu menciptakan efek wah. Efek wah, masih muda, wah. Itu masih baru loh padahal, wah. Ini bisnis baru dimulai, wah. Efek wah. Nah efek wah ini kan kesan. Kesan yang menghasilkan penghormatan kepada kita. Anak muda harus menguasai seni pamer. Nah kenapa? Karena kan kita tidak mau tampil kesedihan kita, mewakili ilmu kita, kemarahan kita, mewakili keramahan kita. Kan tidak boleh. Nah itu adalah ilmunya, ilmu pamer. Pamer kebaikan. Dosa? Pura-pura? Tidak. Itu seni membangun kesan baik. Nah sekarang pertanyaan saya. Apa yang dilakukan oleh seorang pemimpin? Kan beda tuh pasti yang dilakukan oleh seorang pengikut? Kalau begitu gampang ya. Apa yang dilakukan oleh seorang pengikut? Mengikuti, Pak. Mengikut, mengikut. Mengikut, mengikut. Mengikut, mengikut. Nah ternyata pemimpin itu yang dilakukannya lima hal. Bisa ditulis kan? Yang satu, anak muda. Siapa bilang bahwa anak muda tidak bisa melakukan yang pertama? Yaitu meneladan. Kan? Anak muda kan belum punya anak buah. Apakah dia bisa meneladankan? Bisa, Pak. Sebetulnya tidak bisa. Dia itu melakukan. Tapi melakukan yang terbaik. Sehingga yang terbaik itu oleh orang lain dijadikan teladan. Jadi salah satu jalan untuk menjadi pemimpin, yaitu menghasilkan pengikut adalah melakukan yang terbaik. Dia belum diteladani, belum meneladankan. Tidak tahu ada orang mengamati atau tidak. Tapi dia melakukan yang terbaik. Lalu orang lain meneladani yang dilakukannya dengan sangat baik itu. Pada saat ada orang meniru, mengambil perilaku terbaiknya sebagai teladan, dia jadi pemimpin. Sederhana sekali, Tom. Yang kedua, dia mulai menjadi pemimpin yang lebih besar saat dia melatihkan. Dia bukan pemimpin, masih muda, tapi dia memang di kampungnya ahli nyemes badminton. Nah, pada saat dia melatihkan cara nyemes kepada semua orang, termasuk Pak Lura, dia sudah mulai jadi pemimpin. penyakiti, Pak. Pak Lura, Pak. Jadi dia bisa mengatakan, jangan begitu Pak Lura. Bayangan itu. Tapi baru tentang soalnya nyemes loh ya. Pegang rakyatnya bukan begitu Pak Lura. Terus ada camat datang, ini loh caranya. Dia menunjukkan kepada Lura. Caranya begini. Terus anak muda bilang, ya itu juga salah Pak Cama. Bayangkan itu. Berarti anak muda yang sudah meneladankan perilaku terbaik, kemudian melatihkan yang bisa dilakukannya, sudah naik kelas dalam kepemimpinannya. Nah, tadi saya bilang ada lima, berarti ada yang ketiga ya. Iya, memang hitungannya kalau nggak salah begitu. Nah, setelah dia meneladankan yang terbaik, kemudian dia melatihkan, mulai tumbuh kewenangan. Nah, maka yang ketiga itu adalah menugaskan. Sudah, sekarang kalau gitu latihannya begini, Pak Lura di pojok sana. Gitu. Ibu Lura di situ. Pak Cama, duduk saja. Iya aja Pak. Duduk saja, jangan ganggu terus. Dibayangkan itu. Ini anak muda, ini betul-betul ini cara paling sederhana bagi seorang orang muda untuk membangun kepemimpinan tanpa punya anak buah. Mulai dari meneladankan yang terbaik sampai ditiru oleh orang lain, sampai dikenali, ini yang baik gitu. Kemudian karena baik, dia bilang, tolong dong dilatihkan. Coba sekarang gini, kita semua sudah tahu sepak bola, tahu? Ada anak muda, paspornya hilang. Di luar negeri ini, dia di Itali. Paspornya hilang, kemudian semuanya, dompetnya hilang, dia sendirian. Luar negeri itu gimana, mau ke KBRI, nggak punya uang untuk naik taksi. Dia jalan di pinggir lapangan, dia lihat ada orang main sepak bola. Wah seru banget, seragamnya bagus banget. Tim sepak bola yang terkenal di Itali siapa? AC Milan, Pak. Intermisan Juventus. Juventus, Pak. Juventus. Juventus lagi main, sama Persebaya. Lagi main begitu. Bukan Persebaya sedang di Itali kok ya. Juventus sedang main. Hebat sekali mainnya. Nah dia dari jauh, dia sudah ngelewati, karena dia tidak tahu siapa itu tim Juventus. Dia lewat, ada bola ditendang, dari keeper sana jauh, sampai ke dia, orang-orang bilang gini, bola, bola. Dia tendang lurus sekali. Dropnya turun rendah sekali. Masuk ke gawang di seberang sana. Apa yang dilakukan oleh 22 orang itu? dikejar. Dikejar. Anda berbicara di Itali, Italia, tapi Anda tahu Itali, ya spaghetti. Pasti dia bilang gini, berbicara bersama saya, berbicara bersama kami. Saya tidak punya paspor, tidak ada masalah. Kita bisa mengurangkan untuk Anda. Saya tidak punya duit, kita memberikan Anda duit. Jadi kalau gitu, atau siapapun anak buah, anak muda, yang punya satu kegiatan yang menonjol, sangat berpotensi untuk menjadi apa? Meneladankan, melatihkan, menugaskan. Nah kemudian, waktu menugaskan, itu kan tidak selalu sempat, dia melatihkan, menugaskan. Dia harus pergi. Maka dia itu menjadi senior sekali, saat dia mewakilkan. Bapak-bapak, Ibu-ibu, Pak Lura, Ibu Lura, Pak Camat, munggu depan saya tidak bisa hadir ya, tapi Pak Mukidi akan mewakili saya. Sekarang, ini yang poin keempat ini, ini salah satu tugas kepemimpinan yang sudah lebih senior. Pada waktu diwakilkan kepada Mukidi, Mukidi jadi apa? Jadi pemimpin. Jadi senior, Pak. Jadi pemimpin. Tugas pemimpin adalah membangun pemimpin berikutnya. Jadi baru dari, empat poin itu, dari kesederhanaan anak buah yang, anak muda yang tidak punya apa-apa. Begitu empat step, dia sudah membangun pemimpin. Dan Mukidi akan tanya, gimana ini caranya? Ini Pak Camat ini suka ganggu, apa yang harus saya lakukan? Kan tanya. Karena dia sudah mewakilkan. Lalu Mukidi diberitahu, kamu mempunyai semua kewenangan saya, termasuk menyuruh Pak Camat pulang. Tapi Mukidi kan pemimpin aman, pemain aman. Jadi dia buka WhatsApp-nya, bilang, Pak, ini katanya atasan saya, Bapak disuruh pulang. Itu mewakilkan. Berarti kalau gitu, anak muda yang tadinya tidak punya anak buah, bisa membangun kewenangan untuk mengangkat pemimpin berikutnya. Nah, tujuan utama seorang pemimpin itu, kan dia membangun, ini kalau di Facebook Live, teman-teman tulis besar-besar, bahwa tujuan pemimpin adalah meningkatkan kualitas hidup yang dipimpinnya. Itu tujuan pemimpin. Nah, kalau dia sudah meneladankan, melatihkan, menugaskan, mewakilkan, tujuan utama kepemimpinan adalah menjadikan dirinya tidak dibutuhkan lagi. Itu adalah tujuan mulia seorang guru. Tujuan guru adalah menciptakan tidak adanya kebutuhan lagi bagi muridnya terhadap dirinya sebagai guru. Guru yang sukses menjadikan muridnya tidak membutuhkan gurunya lagi. Hebat ya? Betul, Pak. Nah, yang kelima ini lho, tujuan terakhir dari seorang pemimpin, yaitu mewariskan. Indah sekali. Indah sekali. Jadi anak muda, siapapun, tanpa modal apapun asal dia melakukan yang terbaik, dia sudah memulai perjalanan menjadi pribadi yang senior yang akan mewariskan sesuatu yang bernilai di masa depan. Itu. Pak Yoyo, Pak Azid, Ibu Rosnani, dan Pak Rahmat, dan semua sahabat saya di ruang Zoom dan di YouTube. Super sekali, Pak Mario. Terima kasih. lima hal ini perlu menjadi pegangan buat kami yang muda-muda untuk bisa menjadi pemimpin-pemimpin besar nantinya. Sudah begitu ya, Pak Mario. Super sekali. Ini saya ingin membacakan pertanyaan dari Ibu Mutiara Sabila. Setahu saya, beliau sering hadir, Ibu Mutiara Sabila. Di Facebook Live. Iya. Ibu Mutiara, ini saya bacakan. Selamat malam, Pak Mario. Selamat malam. Saya harap Bapak dan keluarga sehat selalu. Amin. Semoga demikian juga dengan Anda dan keluarga yang cinta. Mohon izin bertanya, Pak. Apa wajar jika kita merasa takut untuk menjadi pemimpin? Karena berdasarkan pengalaman saya, saya selalu melihat risiko menjadi pemimpin dan selalu membuat saya tidak ingin memimpin siapa-siapa. mohon arahannya, Pak Mario. Tidak mengapa. Tuhan itu memberikan pilihan yang akhirnya bukan pilihan. Jadi, kalau kita tidak mau memilih, saya katakan tidak mengapa. Nanti Tuhan yang memaksa memilih. Tuhan tidak pernah memberikan pilihan. bagi Tuhan tidak ada pilihan. Walaupun kita dibebaskan untuk memilih. Ibu Sabila, kalau kita jadi orang baik, kita diberi apa Ibu Roslani? Diberi kebaikan, Pak. Oh, super sekali. Kalau kita berlaku buruk, kita diberi apa? kembali keburukan, Pak. Oh, keburukan. Pertanyaan saya adalah, apakah kita bebas memilih menjadi orang baik atau orang buruk? Tidak dibebaskan, Pak. Bisa menjadi tetap orang yang baik. Boleh nggak jadi orang jadi pemfitnah, jadi penghina, gitu. Boleh? Tidak boleh, Pak. Boleh, Pak. Itu melanggar ini, hukum Tuhan, Pak. Kalau ada yang melanggar, diizinkan nggak? Diizinkan, Pak. Diizinkan, tapi mendapat konsekuensi. Dari perbuatannya, Pak. Yang penting diizinkan dulu. Jangan mempersulit saya, saya itu mau menjelaskan sesuatu. Jadi kita itu diizinkan dulu. Mau baik, mau buruk, diizinkan dulu. tetapi kan katakan tidak seorang pun bebas dari dampak keburukannya. Jadi orang buruk diberi keburukan. Sekarang saya tanya, saya ganti tintanya jadi biru nih. Orang baik dikasih kebaikan supaya apa? Semangat melakukan kebaikan, Pak. Kalau semangat supaya apa? Diulangin, Pak. Terus-terusan. Supaya baik terus. Baik terus. Saya ganti lagi tintanya sekarang dengan warna hijau. Kalau orang buruk diberi keburukan supaya apa? Supaya jangan diulangi lagi. Bahkan kita baru mulai keburukan aja sedikit-sedikit sudah ada suara di latar belakang. anggel anggel ini. Sudah bakal kesulitan orang-orang situ. Berarti jangan lagi. Berarti kalau gitu sebetulnya niat Tuhan itu apa? Waktu memberikan pilihan. Tidak memberikan pilihan, Pak. Jangan milih yang lain. Memang aku kasih pilihan, gitu katanya Tuhan. Kamu bebas jadi orang baik orang jahat. tapi jangan milih jadi orang jahat. Sudah dijanjikan macam-macam, kan? Ditarik kukunya, dicabut kukunya, di neraka, di setrika lehernya. Itu kan kata-kata itu ancaman. Tapi banyak orang yang belum takut, kenapa? Belum terjadi. Kemarin ada orang kakaknya sakit kena COVID-19. Parah sekali. Tahu kata-kata dia apa? Saya baru percaya ada COVID-19. Kenapa? Saya kira selama ini hoax. Orang cerdas. Ada orang memang yang sulit mengerti. Ada. Nah, untuk orang-orang itu makanya tambah lama, tambah keras. Kita itu kan diberikan dampak yang pedih dalam kehidupan sesuai dengan tingkat keburukan yang kita lakukan. Sehingga kita kembali kepada jalan yang benar. Itu sebabnya ada yang bilang, kalau ada yang tanya gue kemana, bilangin ya, gue udah cedah kembali ke jalan yang benar. Lebay banget jadi tidak ada pilihan Ibu Rosnani. Tidak ada pilihan, kita harus jadi orang baik. Itu saja. Terima kasih. Super sekali, Pak Mario. Silahkan siap lompat memberikan kesempatan kepada Ibu Rosnani. Atau saya diberi kesempatan sekarang ya, satu lagi ya. karena kita topiknya topiknya orang muda. Kalau kita tidak memimpin, ini orang muda nih, kalau kita tidak memimpin, kan ada yang bilang gini, ah ini teori, kan gue nggak punya anak buah, gue nggak mimpin, gitu kan. Ya, dengarkan ini ya, kalau kita tidak memimpin, kita harus menjadi pengikut. udah itu saja. Kalau Anda nggak mau jadi pemimpin, nggak mau jadi pengikut, mau jadi apa? Saya ingin jadi kaya, nggak takut miskin? Enggak. Nah, itu sudah sangat repot dinasehati. Orang yang tidak ingin kaya dan tidak takut miskin, itu bukan main. Itu bagi anak-anak wanita kita jangan nikahi orang seperti itu. kalau kita tidak ingin memimpin, kita harus jadi pengikut. Dengarkan kalimat berikutnya. Tapi, jika kita mengikuti nasihat yang baik, sesungguhnya kita telah menjadi pemimpin bagi diri sendiri. Logikanya cantik ya, saya baca lagi pelan-pelan, supaya betul-betul nyangkut ini di pikiran kita semua. Kalau kita tidak memimpin, kita harus jadi pengikut. tapi, jika kita mengikuti nasihat yang baik, sesungguhnya kita telah menjadi pemimpin bagi diri sendiri. Karena mengikuti nasihat baik itu membaikkan diri, dan semua orang yang membaikkan orang lain adalah pemimpin. Jadi, anak muda yang tidak punya orang untuk dipimpinnya telah menjadi pemimpin hanya dengan mengikuti nasihat baik. itu. Super sekali, Pak Mario. Jadi, mengikuti nasihat baik artinya menjadi pemimpin bagi diri sendiri. Super. Super sekali. Silahkan, Guru Snani. Terima kasih, Pak Yoyo yang baik hatinya. Pak Mario, bagaimana sikap kita sebagai pemimpin yang bijak jika kita gagal dalam menyelesaikan satu masalah dalam sebuah organisasi, Pak Mario? Organisasi. Di kantor kita ada dua kotak. Ini kantor lama ya, tetapi kan sebetulnya seperti ini kantor, walaupun sudah virtual dan sudah modern. Kotak yang pertama adalah kotak in, ini out. Kalau di email kita, semua inbox dan semua send item. kantor kita isinya itu. Nah, banyak orang itu hidupnya itu tegang karena harus menyelesaikan in, 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 supaya menjadi out, 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 out. Begitu ya, Bu Rosani? Ya, Pak. Kalau gagal langsung stres. Oke. Sekarang pertanyaan saya. Kalau kita cuti yang ngurusi inbox kita untuk menjadi out, ada orangnya? Ada, Pak. Ada. Kalau kita akhirnya dipanggil oleh Tuhan, ada yang menggantinya? Ada, Pak. Berarti ini bukan tujuan hidup. Berarti ini tidak penting sebetulnya, karena kalau kita tidak ada diganti kok. Berarti terlalu stres stres tentang pekerjaan, terlalu stres tentang yang tidak selesai, itu salah memaknai kehidupan. Bukan itu makna kehidupan. Sekarang, yang gagal-gagal ini, saya tuliskan di sini dengan warna biru, yang gagal ini, apakah dia mampu atau tidak mampu? Sederhana jawabannya. Karena saya sudah berikan contohnya, yang penting dijawab dulu walaupun jelas karena penjelasan berikutnya yang penting. Jadi orang yang gagal ini, karena mampu atau tidak mampu? Tidak mampu, Pak. Pertanyaan jangan jelas sekali, malah ragu-ragu jawabannya. Tidak mampu, Pak. Tidak mampu, Pak. Tidak dimampukan, Pak. Itu menunjukkan berarti saya ini suka menyiksa orang dengan hati-hati menjawab. tetapi sebetulnya kalau orang gagal itu kan pasti karena tidak mampu, dong? Iya, Pak. Sekarang kita itu sukses karena mampu atau karena dimampukan? Dimampukan. Itu dia. Terus kenapa kalau stres tidak mampu? Karena orang yang stres stres karena tidak mampu itu berarti dia hanya ada upaya tetapi tidak berserah. Makanya dia stres. Kalau orang berupaya lalu tidak mampu yaitu gagal memang sakit sebentar tapi dia akan move on karena Tuhanku tidak ingin aku sukses di sini. Kenapa ya? Satu, introspeksi, aku belum memperbaiki diri. Dua, aku sudah memperbaiki diri tapi belum memperbaiki hubunganku dengan orang lain. kan begitu tapi dia harus move on karena dia tidak bisa move up kalau tidak move on. Berarti berstres ria tentang kegagalan di kantor itu justru memperkecil kemampuan kita untuk sukses berikutnya. Iklah saja. Nah, kalau kita harus minta maaf, minta maaf. Mohon maaf, Bapak saya tidak mampu melakukannya, saya sudah coba dengan sebaik-baiknya karena anak buah yang sudah mencoba dengan sebaik-baiknya tapi gagal itu lebih dicintai oleh atasannya. Karena dia telah terbukti bukan gagalnya, telah mencoba dengan sebaik-baiknya. Berapa banyak anak buah kita yang berupaya sebaik itu? Itu. Super sekali Pak Mario. Terima kasih atas pencerahannya Pak Mario. Terima kasih berikan kesempatan kepada Pak Asin. Terima kasih Pak Yoyo yang baik hatinya. Satu pertanyaan Pak Mario. Silahkan Pak. Dalam membangun karakter kepemimpinan semudah mungkin ini Pak Mario, bagaimana menyatukan antara meningkatkan kualitas ilmu dengan perilaku pribadi? Mana yang harus didahulukan? Atau bagaimana? terbaiknya Pak Mario. Mohon pencerahan. Oke. Di antara berilmu, berilmu, ber, eh, terbalik ya? Berilmu, Pak. Ya, itu ejaan di new normal, Pak. Berilmu, oke, berilmu, dan berilmu, berperkerti. Berperkerti. Mana yang lebih mensukseskan? Yang mana? Saya berpekerti, Pak Mario. Berpekerti. kenapa? Kenapa? Kok orang berperkerti, kan saya belum tentu betul Pak itu, Pak menjawabnya. Kan saya... Atasan itu mencintai anak buah yang ikhlas di jebak. Tapi ini betul Pak Aziz, betul sekali. Gitu kan? Berpekerti. Apa yang menjadikan orang yang berpekerti baik akan lebih sukses daripada yang berilmu saja? Berperkerti. Karena berilmu, bisa jadi dia tidak menggunakan ilmunya untuk orang lain, Pak. Kalau berperkerti, mungkin dia itu merasa bahwa ilmunya itu bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Oke. Empat tim moderator saya ini sekarang adalah Dewan Direksi. Siap, Pak. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Yang diangkat menjadi atasan bagi satu sama lain yang mana? Yang baik, Pak. Yang baik, Pak. Berpekerti. Berkerti, Pak. Berpekerti. Itu sebabnya banyak atasan kita seperti orang tidak pintar. Yang mengangguk itu bahaya loh itu. Berarti menganggap atasannya tidak pintar. kita tidak punya ilmu, Pak. Yuk, tenang lagi. Iya, Pak. Iya, betul. Jadi, orang yang berpekerti baik ini diambil karena sifat dan sikapnya baik. Berarti dia setia pada yang benar. Berarti dia jujur. Berarti amanah. Menepati janji. Orang berilmu yang tidak berpekerti baik, ilmunya digunakan untuk ngakali orang lain. Mengambil keuntungan dengan cara merugikan orang lain. Nah, jadi atasan selalu dipilih yang berpekerti. Jadi, anak muda yang mau mencapai karir yang tinggi, jadilah pribadi yang budi pekertinya baik. Masalahnya negara ini sudah tidak punya mata pelajaran budi pekerti. Kan sudah lama dihapus, loh. Kapan kita terakhir mendengar ini budi? Sudah lama, Pak. Etika, Pak. Etika. Itu sebabnya para pendidik seperti kita di MTSC kan sebetulnya sedang menggalakkan pendidikan karakter. Dengan yang kita lakukan ini. Sebagai cara menyumbang kepada negara supaya masyarakat Indonesia lebih berpekerti. Karena pekerti baik lebih penting daripada ilmu tinggi saja. Itu. Super sekali, Pak Mario, yang baik. Bekerti lebih penting dari ilmu. Sangat benar sekali, Pak Mario. Terima kasih. Super sekali. Pak Mario, barangkali ini pertanyaan terakhir. Silahkan. Mohon nasihat untuk anak muda yang berada di lingkungan yang mementingkan senioritas, Pak Mario. Biasanya yang mementingkan senioritas itu yang senior, Pak. Jadi, orang senior, ini banyak sekali yang suka dengan ungkapan ini. Orang senior yang mengutamakan senioritas, adalah orang senior yang terancam. Saya masuk tahun sekian loh, baru tahun ini loh. Itu kata-katanya orang senior yang merasa terancam oleh yang muda. Hanya orang senior yang tidak percaya diri, yang pooling rank, yang menarik pangkat, menarik tahun masuk, hanya tahun masuk, kok bisa dibanggakan. Dia lupakan pendidikan, latar belakang, pengalaman, profesional experience, magang di mana, apprentice di mana, anak buahnya. jadi kalau ada orang mementingkan senioritas, pasti orang senior yang sedang tidak percaya diri. Nah, itu juga biasanya karena juniornya tidak begitu berpekerti. Karena seniornya merasa terancam karena ini agak tidak begitu. Santun, anak buahnya, kalau dia sangat berpekerti, dia bilang, kalau atasannya bilang, ya kan saya pendidikan apa sih, dibandingkan yang muda-muda, terus yang muda-muda, ya memang itu sudah zamannya Pak, atasan sekarang banyak, tidak begitu pintar. Coba. Adalah atasannya, bicaranya tadi adalah eufemism. Eufemism itu perlunakan. Itu adalah sopan santun yang palsu. Apa sih sekarang yang tua-tua ini kan sudah tidak ada pendidikan dibandingkan yang muda-muda. Itu kesantunan palsu. Anak buah tidak boleh nyamber itu. Dia langsung bilang, Bapak, mungkin memang pendidikan kita beda karena kami punya kesempatan untuk itu dan di zaman Bapak tidak ada. Tetapi ada yang tidak bisa kami gantikan di dalam kebijakan Bapak. Pengalaman Bapak sebuah inspirasi bagi kita semua. Terus muka kita disedihkan sedikit. Disayangi enggak kita? Disayangi. Pura-pura, ya enggak apa-apa menyenangkan orang tua. Pak Mario lakukan dulu, sering. Kenapa? Saya bayangkan kalau saya jadi orang tua yang kalah pendidikan dengan anak muda. Seperti faktanya sekarang. yang saya cerita di webinar kemarin, di live kemarin, hari Kamis, saya ketemu anak muda 19 tahun mendesain total learning sistem dari sebuah kampus. Kampus total learning online sistemnya ya. Anak 19 tahun. Saya bilang, oh my God. Tapi dia sangat hormat kepada saya. Saya khawatir dia menggunakan teknik saya. Lalu dia berlaku sangat hormat. Saya bilang apa? Yusyukuri ya. Karena itu cara Tuhan merekrut kita. Tuhan tidak suka kita melakukan hal-hal yang sama dengan semua orang karena Tuhan ingin kehidupan ini tumbuh. Itu sebabnya kita direkrut melalui cara-cara yang berbeda supaya tertarik dan berfokus ke hal-hal yang hebatnya beda dari orang lain. Lihat itu. Jadi kalau begitu kehidupan ini lebih daripada hanya takut gagal. Ingin sukses. Tapi kalau keinginan kita untuk melayani sesama. Kan kita dianggap apakah saya tanyakan saya dijawab ya atau tidak. Apakah Tuhan melayani kita? Terus Pak. Berarti Tuhan kesibukannya melayani kita. Iya Pak. Berarti Tuhan membangun organisasi. karena Tuhan kadang-kadang menyebut dirinya kami. Berarti Tuhan kan membangun organisasi. Nah apakah organisasinya dibangun untuk melayani kita? Betul sekali. Dari itu berarti kalau begitu mengapa kita tidak mengambil sebagian dari pekerjaan Tuhan? Kan Tuhan tidak bicara langsung kepada kita. Bayangin kagetnya kita kalau Tuhan bicara langsung bersama kita. Mungkin tidak sempat mendengar kita kemeteran terus. Rangan jantung. Makanya Tuhan kadang-kadang berbicara melalui orang tua kita. Melalui celotehnya bayi yang ternyata benar. Nah jadi kalau gitu ambil tugas melayani sesama sebagai penggalan dari pekerjaan Tuhan. Itu yang menjadikan kita itu mudah diseniorkan karena sebetulnya kita itu tugasnya ini ya bekerjanya di PT di ini di ini di ini gitu tetapi kita itu petugas petugasnya Tuhan. Kalau teman-teman saya yang Nasrani mengatakan men of cloth cloth baju cloth itu baju jubah. Nah petugasnya Tuhan itu loh. Perhatikan itu. Mungkin tidak kaya raya tapi kalau dia mau mendatangkan 10 ton beras untuk sedekah rame-rame datang. Karena dia petugasnya Tuhan. Dia mungkin tidak hebat tetapi bicaranya didengarkan jutaan orang. Dia mungkin orang biasa tetapi perilakunya diteladani banyak orang. Coba. Jadi kalau gitu waktu kita bekerja melayani sesama kita sebetulnya telah menugaskan diri menjadi pelayan bagi sesama dan yang otomatis meletakkan kita di dalam organisasi pelayanan Tuhan. Nah orang yang bekerja untuk Tuhan jaminan pensiunnya sampai ke akhirat. Setuju Bu Rosladi. Setuju sekali Pak Mario. Super. Demikian juga rencana pensiun Pak Azid, Pak Yoyo dan Pak Rahmat Pak Soko, Pak Mariful Anwar, Pak Adrianus, semua kan rencana pensiun di surga. Amin. Kemudian kita di satu kompleks. Amin Pak. Amin. Di kompleks kita ada sungai-sungai jernih yang mengalir. Terus kita mancing bersama. Nanti nggak tahu apakah di surga masih boleh mancing. kita dapat bulina terus Pak Nanti. Itu bahasan kita malam ini yang santai, yang gembira, ceria, dan mudah-mudahan mencerahkan bahasan tentang perlunya kita membangun kualitas kepemimpinan pada diri seorang muda. Itu. Super sekali Pak Mario. Azid, Pak Ibu Rosladi, dan Pak Rahmat, dan sebuah sahabat yang ada di ruang Zoom dan di YouTube. Tidak terasa sudah lewat dari jam 9, Pak Mario. Jadi saya mempersilahkan Pak Mario untuk menyampaikan inspirasi penutup. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, sebetulnya kan banyak diantara anak muda itu yang ragu apakah nanti dia akan sukses. kan ada yang bertanya begitu, saya tanya sekarang, yang muda, seperti Pak Yoyo, apakah masih ada pertanyaan apakah nanti aku akan sukses? Iya. Itu Pak Yoyo terjebak. Berarti Pak Yoyo masih rendah hati, terjebak baik, karena orang yang bilang saya sudah sukses Pak, bisa dibayangkan itu. Tadi Pak Yoyo terjebak baik, apakah Pak Yoyo merasa bertanya-tanya kadang-kadang apakah aku akan bisa sukses? Begitu Pak Yoyo. Iya. Iya. Pak Azin? Iya Pak, sama Pak. Sama. Ibu Rosnani? Sama Pak. Pak Rahmat? Saya mau nanti sukses-sukses lain. Iya, itu loh ya. Karena orang yang sudah menganggap dirinya sukses, impiannya berhenti. Padahal impian itu punya bakat membesar kalau didekati. waktu jadi asisten manajer, kan keimpiannya jadi asisten manajer, naik, kemudian mau ingin menjadi manajer, ingin menjadi asisten vice president, dan selanjutnya. Seperti misalnya saja, apakah Ibu Rosnani ingin mempunyai bisnis sendiri yang mempekerjakan ribuan orang untuk melayani jutaan orang? Insya Allah, ingin sekali Pak Mario. lalu bersuka citalah dengan harapan seperti itu. Banyak orang yang mendengar itu lalu bilang apa mungkin? Ada orang kan yang melihat wajahnya sendiri kecermin lalu bilang kini kok masih hidup. Nah, kalau orang seperti itu mana bisa dia bergairah di hati. Jadi kalau kita ragu tentang sukses, jawaban sederhananya ini di penghujung program kita, setiap orang dijamin sukses. Mau tahu alasannya? Karena saya mau jelaskan. Silahkan Pak. Ada orang yang sukses umur 35, ada yang 78, ada yang 120, ada yang 341 tahun, 771, dan ada yang 980 tahun sukses. Dicamin. Kenapa kok umur suksesnya beda? Usahanya, Pak. Betul? Berarti yang ini usahanya sangat ringan. Rebahannya lebih banyak daripada tegaknya. Ini menundanya lebih banyak daripada memulainya. Ini mengeluhnya lebih banyak daripada bersyukurnya. Dan yang ini loh, webinar-webinar super diikuti. Live diikuti. Segera diimplementasikan. Begitu kan? Dia bangun brand pribadinya. Ini sukses. Setiap orang dijamin sukses. Tinggal berapa lama? Jadi pemalas akan sukses? Ya. 980 tahun. Kalau belum mau diperpanjang bisa. Masalahnya dia masih ada enggak? Pada waktu itu. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, orang yang menjadi pemimpin harus bersegera. siapapun itu muda atau tua bersegera itu adalah the game. Itu permainannya. Karena Tuhan menyegerakan yang bersegera. Kita itu bukan cepat karena bersegera. Tuhan menyegerakan yang bersegera. Karena Tuhan sebetulnya bukan memanggil yang mampu, tapi memampukan yang terpanggil. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, itu bahasan kita malam ini. Mudah-mudahan kita bertemu lagi dalam program-program selanjutnya seperti live di Facebook atau webinar kita. Terima kasih. Salam mahal. Super sekali, Pak Masyid. Terima kasih atas inspirasi-inspirasi yang menugas. Terima kasih, Pak Masyid. Terima kasih. So, mohon pamit sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Terima kasih. Salam mahal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Terima kasih, Pak Mario. wassalamualadu by annel.